Nanti kalau sudah rekamannya berhasil di-upload ke Youtube, kita bisa saksikan semua, kita tayangkan semua, kita lihat. Ingat, jangan lupa, jangan skip iklan. Saya sudah berdebat dengan Jurki Pli, dan saya menang, saya buat dia kewalahan, semuanya keserupan. 250 juta masyarakat Indonesia akan menonton, termasuk debat kalian malam tadi di VN. Ada makhluk yang nggak jelas siapa, nelfon bini orang pagi-pagi, cuma buat maki-maki, wanita muslim bejat karena gara-gara MCK kabur. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat dan selawat hanya kepada Yesyua Mesya, Tuhan Elohim kita semua, yang telah menembus kita dari dosa sebagai Sang Juru Selamat. Kira-kira tadi malam, mulai dari tadi malam jam 21.44, saya berdebat dengan Zulkifli di telpon, dan akhirnya berakhir pada hari ini, kira-kira jam 6 lebih lah, dengan Zulkifli yang mengaku kalah debat karena capek. Dia merasa capek debat dengan saya, dan akhirnya dia mematikan telponnya. Ya, jadi ini efek kalau menantang Ustadz Malik Ferguson berdebat via telpon. Akhirnya dia kesurupan sendiri. Dia sampai sering ketabok berkali-kali. Nanti kalau sudah rekamannya berhasil di-upload ke Youtube, kita bisa saksikan semua, kita tayangkan semua, kita lihat. Ingat, jangan lupa, jangan skip iklan supaya Zulkifli bisa ngasih makan anak istrinya. Dan ternyata Zulkifli keok, dia mematikan telponnya, tetapi nanti hasil perdebatan kita sudah direkam dan akan di-upload ke Youtube. Dan di sini terlihat jelas bahwa dia ketabok dengan dalil Qur'annya sendiri. Dia takut diajak membahas Qur'an, akhirnya dia nyerocos, gak karuan ngomong kayak kereta api, gak ada berhenti-berhentinya. Di awal, saya bisa mendominasi dia, saya bisa ngomong cepat sama seperti dia, tetapi di pertengahan, saya sempat beristirahat, dia ngomong terus. Akhirnya saya ngomong cuma sedikit, saya sedikit. Nah, pas di akhir tadi setelah saya mandi, energi saya bertambah, saya terus menghajar dia dan ngomong tidak pakai berhenti. Sama seperti dia, karena dia ngomong gak pakai berhenti, gak punya aturan untuk dia. Sampai keluarganya, anaknya, istrinya, ikut-ikut katain saya. Saya dikatain Ustadz, gila apa segala macem. Sampai dikatakan-katain, sampai mereka jadi keluarga pesorak. Satu keluarga kesurupan. Nanti kita lihat ya. Ini orang, perempuan satu, barusan saya telpon. Dia langsung ngomong apa? Eh, pagi-pagi, nelfon bini orang. Eh, mbak, saya gak tertarik sama kamu. Tingkahmu, ahlakmu, sifatmu, kesurupanmu, digerahmu alaf, sampai Pak MKC dikik. Itu membuat kamu tidak terlihat elegan, dan tidak terlihat pendidikan, dan tidak terlihat sebagai wanita Islam yang sopan santun. Ya, urakanmu itu, tingkahmu yang liar. Kayak kalau dari liar, kayak burok. Nah, jangan harap kalau saya tertarik sama kamu. Hei, jangan mimpi. Di sini terlalu banyak wanita yang cantik-cantik, dan gak kesurupan, dan gak urakan, dan pendidikan, gak kayak kamu. Ya? Jadi jangan salah paham, kamu pagi-pagi ngatain saya. Kamu duluan, saya padahal mau dialog baik-baik, kamu ketakutan langsung maki-maki. Ngomong, gak pake berhenti ngatain orang. Nih sama kebiasaan debater-debatar Islam nih. Cocok lawan gue nih, kalau ngomong gak pake berhenti. Justru elu, yang gak bisa diajak ngomong baik-baik, mbak. Gue cuman telpon, ngajak ngomong baik-baik. Eh, sebelum gue ngomong baik-baik, ngucap salam aja. Kagak, lu langsung maki-maki gue. Lu langsung bilang, ngapain pagi-pagi telpon bini orang. Eh, mbak ya, saya udah punya calon istri. Saya gak tertarik sama kamu. Calon istri saya soleha. Dan calon istri saya cantik, gak kayak kamu. Dan sifatnya itu gak urakan. Sifatnya gak kurang ajar. Sifatnya itu gak kesurupan, gak arogan kayak kamu. Kalau kamu emang perempuan gak dididik. Ngomong kemana-mana. Kok emang kelakuan umatnya Muhammad pada kesurupan semua kalau ketemu gue? Emang gak punya aturan loh. Ada makhluk yang gak jelas siapa. Nelpon bini orang pagi-pagi, cuman buat maki-maki. Wanita muslim bejat karena gara-gara MCK kabur. MCK yang kabur dari perdebatan gue dengan dia di Geraha Mu'alaf. Lagian aneh ya, lu pikir gak sih? Lu punya otak gak sih mikir gini deh. Ketika gue lagi membalikan senjata gue kepada dia. Yaitu gue lagi nanya, bin apa Yohanes? Bin apa Yohanes, Yesus dan Paulus? Mungkin gak sih menurut lu Geraha Mu'alaf nge-kick dia. Gue lagi nge-basahin tulang kering dia. Gue lagi nge-jejelin sambal cabai ke mulut dia. Terus tiba-tiba menurut lu, mungkin gak kita ngeluarin dia. Hah? Masuk akal gak? Rugi dong kita. Gue lagi malu-maluin dia. Gue lagi menanyakan standar dia kepada dia. Terus kita nge-kick dia. Aduh, aduh, aduh. Hanya orang bego kayaknya yang percaya kalau si MCK kemarin itu dikeluarin sama Geraha Mu'alaf. Ya, termasuk lu. Tapi ya gak apa-apa deh. Namanya kalau satu partai itu gitu, pasti saling membela. Aduh, kasihan banget ya. Demi apa coba membela ke penipuan gitu? Tenang aja. Geraha Mu'alaf gak kan? Tinggal diam gue kayaknya itu. Tenang aja bakalan dibahas itu. Ih, ngeri ya si Fergusonnya pagi-pagi nelfonin bini orang. Cuman buat maki-maki orang Islam, Muslimah. Sama maki-maki Aisah. Wih, luar biasa ya Fergusonnya. Demi apa lu kayak gitu Ferguson? Hah? Demi apa sih lu kayak gitu terobsesi banget lu? Terobsesi banget lu menunjukkan akhlak lu yang gak ada gitu? Luar biasa lu ya. Ih, amit-amit gue serius. Eh, gue nelfon lu bukan karena lu berstatus bini orang. Tapi karena gue mau ngajak lu debat. Ngajak lu dialog. Ternyata mulut lu langsung maki-maki gue. Emang lu gak punya aturan? Bener, bener lu gak punya aturan. Gak punya sopan santun lu jadi perempuan. Gue bilang lu gak punya aturan karena mulut lu yang langsung ngerocos. Gak pake ini rem. Bukan gara-gara lu ketakutan sama Pak MKC. Ngomong lu itu kesurupan. Di Gramwalf ngomong lu kesurupan. Gak ada titik, gak ada komo sambil kayak orang kesurupan. Kayak orang kejang-kejang. Ngomong apa berapi-api tapi ngomong kayak gak jelas begitu. Pake otak makanya. Disitulah karena mereka melihat kalau lu udah kesurupan udah mentok. Disitu Pak MKC dikik. Gak punya aturan. Wah, 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 bener-bener lu. Kalau Muhammad gak punya aturan, wajar. Dia gak pendidikan. Dia gak sekolah. Dia gak bisa baca tulis. Kalau lu sadar diri. Pake akal lu. Jangan didengkul. Perempuan. Jadi perempuan kok gak punya aturan. Begini sih ya cara suami lu mendidik lu. Perempuan macam apa lu. Istri macam apa lu. Berarti suami lu gagal mendidik lu sebagai istri. Makanya lu urakan. Wah, 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 wah. Sifat kok sama kayak nabinya. Wah. Angel, angel. Kasihan. Al-Baqoro. Iyakanamuduwa iyakanasta'im ilbidasirol tamustakim. Mulai sekarang lu gua panggil Baqoro ya. Bukan pam, tri Baqoro. Hehehe. Son, son. Berdebat jadi juri sendiri. Menilai diri sendiri. Merasa menang sendiri. Hehehe. Itu tanda-tandanya. Orang kalah. Ya, itu tandanya orang kalah itu. Ya kan? Saya sudah berdebat dengan Juri Ghibli. Dan saya menang. Saya buat dia kewalahan. Semuanya keserupan. 250 juta masyarakat Indonesia akan menonton. Termasuk debat kalian malam tadi di VN. Sudah ditonton ribuan orang. Dan kau bisa baca itu. Komentar. Baik di live chat maupun yang di kolom komentar. Kau gak ada apa-apanya. Sibuk aja menilai diri sendiri hebat. Tidak ada apa-apanya. Laki-laki perempuan. Ya. Tidak punya ilmu dalam berdebat. Kau bukan pendebat Ferguson. Tapi kau ini adalah penghujat. Kau bukan pendebat. Tapi kau adalah penghina. Kau bukan pendebat. Ya. Tapi kau hanya mencerocos seperti mulut wanita. Menyerang pribadi orang. Itu saja yang kau miliki. Ya. Itu saja. Silahkan. Tunggu saja. Komentar netizen. Hehehe. Hei. Al-Baqoro. Iyakana budua iyakana sta'im. Ilbina sirotel musta'kim. Ngaku-ngaku dosen. Ngaku-ngaku paham Quran. Tapi penyebutan ayat Quran aja keliru. Mulutmu. Mulutmu. Panik ya. Gemeteran mulutmu kalau menghadapi saya. Iya. Memang begitu. Bakoro. Kalah kamu. Makanya. Saya tidak pernah mengklaim diri saya menang. Tapi kenapa kamu yang. Ini. Seakan-akan kamu melihat saya itu menang. Berarti kamu kalah sendiri. Begitu loh. Bakoro. Bak Bakoro. Iyakana budua iyakana sta'im. Iyakana budua iyakana sta'im. Artinya kan. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Si son. Son toloyo ini. Dia menerjemahkan. Kami di sana itu adalah Tuhan. Saking son toloyonya dia. Lalu. Ihdina sirotel musta'im. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Si son toloyo menerjemahkan. Itu adalah Isa. Isalah yang jalan lurus itu. Lalu. Isalah Tuhan. Katanya son. Son. Son toloyo benar. Iyakana budua iyakana sta'im. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Si son. Menerjemahkan kami di sana. Saking butanya mata dan hati. Si son. Itu adalah Tuhan. Kami katanya. Jadi Tuhannya Islam ada banyak. Katanya. Al-Baqoro. Ayatnya gak tahu berapa. Yang penting bunyinya. Iyakana budua iyakana sta'im. Il binasirotel musta'im. Arti apa? Hanya engkau lah yang kami sembah. Kami siapa? Bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Al-Hirs ayat 9. Kamilah yang menurunkan Quran. Kami juga yang memeliharnya. Bukan Tuhan. Kami bukan Tuhan. Kami itu Muhammad. Muhammad. Kami itu Muhammad. Kami yang menurunkan Quran. Muhammad yang menurunkan Quran. Muhammad juga yang memeliharanya. Karena apa? Kitab Quran. Kitab karangan. Muhammad. Mat. Bukan begitu Mbak-Baqoro. Al-Baqoro ayatnya gak tahu. Iyakana budua iyakana sta'im. Il binasirotel musta'im. Kami disitu. Bukan Tuhan. Bukan Allah. Ya. Berarti. Di dalam Quran Surah Al-Hirs ayat 9. Kamilah yang menurunkan Quran. Kami juga yang memeliharnya. Itu bukan Allah. Bukan. Bukan kami. Allah itu bukan. Kami disitu adalah Muhammad dan para pengikutnya. Gitu. Jadi kamilah. Muhammad dan para pengikutnya yang menurunkan Quran. Mengarang Quran. Dan kami. Muhammad dan para pengikutnya. Itulah yang memelihara Quran. Begitu. Tapi lucunya. Quran dibakar kayak sampah sama Usman. Astagfirullah. Ya itu kan. Anda yang mempelintir saya. Ya kan. Ya kan. Surah Al-Fatiha. Saya tersebut Surah Al-Baqoro. Itu yang anda pelintir. Sampai hari kiamat. Nanti itu terus yang anda pelintir. Kenapa? Karena anda tidak punya ilmu. Ilmu anda hanya menghujat. Menghina. Dan memelintir. Ya sudah. Ya kan. Yang jelas. Ayat yang saya jelaskan itu. Benar. Tidak seperti anda. Otak botol. Mencoba-coba. Menternyemahkan Al-Quran. Ya kena kipas lah kau. Son. Coba anda berdebat dulu sama anak TK ya. Iyakanak budu wa iyakanasta'in. Itu apakah benar kami di sana itu adalah Tuhan. Yang menyatakan dirinya kami lebih dari satu. Coba. Iyakanak budu wa iyakanasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Jadi kami di sana adalah Tuhan kata engkau kan. Jadi Tuhannya berkata begitu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi Tuhannya menyembah. Eh itu Tuhanmu itu. Tuhanmu yang menyembah kepada Tuhan. Dari kemarin dibuat sama Bang Zul malam tadi. Ngomongin. Atsen. Atsen. Iklan. Iklan. No skip. Skip. Lu lihat tu. Atan baragi ya. Lu lihat tanpa ragi. Lu lihat sang debater tu. Sang debater malah pernah ngomong. Ya kan. Saya gak bisa upload video. Jadi tolong ya kirim ya duit ya kerekening saya ya. Kalau gak kirim duit kerekening saya saya gak hidup. Itu jelas tu. Sang debater yang ngomong ke itu. Lu lemparin ke gua. Ke Islam. Ke Bang Zul. Lu gak punya mata apa. Tuh tengok tu si tanpa ragi. Ya. Setiap channelnya itu diisi dengan nomor kening. Ribuan nomor kening di sana. Ya kan. Itu buat apa itu? Buat cari duit. Itu yang jelas cari duit tu. Yee lah lah. Al-Fatihah ayat lima. Iyakana'ubutuwa. Iyakana'sta'in. Si perguson ngaku-ngaku ustad. Ustaz cebong ini dia mengartikan. Hanya kepada engkau kami menyembah. Dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Lalu dia tegas mengatakan. Lah kan berhenti benar. Bahwa Tuhan yang Islam itu tidak satu. Di sana terbukti. Dia mengatakan. Kami. Kami diserah Tuhan. Lebih dari satu. Eh dodol. Dodol. Hahaha. Eh dengar ya. Dengar ya penduduk ya masyarakat ya. Si Son. Son Toloyo Bolo Bolo ini. Dia sudah sedang ketakutan sekarang. Karena VN-nya sudah didengarkan jutaan orang. Ribuan orang. Iya kan. Makanya dia ketakutan. Dia memprovokator malam tadi. Eh Ibu Herni. Ibu SOS. Udah. Nggak usah VN sama Ustaz Zul. Udah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ketik aja ketik. Typing. Typing. Debat typing. Lu perempuan ya. Suka typing. Hah. Oh nggak berani VN. Alasan nanti di AdSense. Dimasuk Youtube. Dapat duit Bang Zul. Eh lu kalau memang benar agama kamu itu. Bang Zul ada 34 ribu subscribernya. Coba 34 ribu yang bisa kau pengaruhi. Kalau kau memang benar. Tapi kan sebaliknya. Kau nggak ada benar-benarnya. Salah semua. Apalagi cara ngomongmu. Lalu saya punya 12 ribu tiga ratusan subscriber. Kau juga bisa pengaruhi orang itu. Kenapa kau takut VN? Kalau memang benar yang kau sampaikan. Artinya kau tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Tidak benar. Ya. Nah kan silahkan masyarakat lihat. Tadi dia berani VN. Ya kan kawar-kawar. Pagi-pagi baru. Ya kan taik matanya belum dibuang. Belum dicuci. Taik matanya masih sebesar. Sebesar buah kelapa di mata itu. Ngomong. Saya debat dengan Bang Zul malam tadi. Dan saya menang. Sekarang datang Bantri. Oh langsung nyungse. Nyungse. Typing. 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 So tuh si nyungsep tuh ngetik tuh. Nyungsep ngetik ya. Tidak berani lagi VN dia. Dia takut. Ya gimana mau VN yang disampaikan itu tak benar. Ya kan. Salah semua. Jangankan omongannya. Ajarannya pun salah. Ya kan. Menyembah manusia. Ya. Pagan tuh. Pagan. Coba tuh typing tuh typing. Sorry-sorry gue bales. VN ya. Dengarkan semua penduduk rakyat Indonesia. Bahkan dunia. Kalau kau memang benar Ferguson. Ya. Kalau kau memang. Pipitar bukan Sontolo. Ya coba. VN kau. Nyungsep lu kan. Soan bahas Al-Quran. Saya salah sebut nama surat aja. Lu bahas-bahas sampai hari kiamat. Ha. Al-Fatihah ayat lima. Lu artikan apa. Iyakan abu dua. Iyakan astain. Kata si son kami disana adalah Tuhan. Setelah Tuhan sedang berkata. Jadi kami disana Tuhan ya son ya. Son. Tuhan ya son. Untung aja di zoom kemarin itu direkam. Dan semua rakyat tahu. Kalau Bantri salah sebut surat. Tapi yang dijelaskan benar. Ia kan menerjemahkan surah Al-Fatihah ayat lima. Ha. Mampus lu kan. Ketik sekarang. Ketik. Typing lu. Typing lu. Habis linnyungsep lu. Ha. Ayo. Silahkan. Saksikanlah masyarakat. Orang yang tadi pagi. Pagi-pagi ya. Gua buka grup G.O.D. ini. Oh. Nongongongong. Dua-dua-dua. Oh. Tukang fitnah ni saya bilang. Saya buka fitnahnya. Oh. Benar. Malam tadi saya sedang berdebat dengan Zul Kipri. Dan saya menang. Zul Kipri keserupan. Bahkan sekeluar keserupan. Hari ini saya jawab semua. Saya balas tu fitnahnya. Oh. Typing. Langsung typing. Ha. 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 Nah ini nih. Ini buktinya. Bukti si Son menang. Ha. Ha. Si Son menang. Ho. Re. Son menang. Hebat. Son Tolohya menang. Mantap. Oke baiklah saudara-saudaraku Terima kasih telah mendengarkan VN saya Saya bukan emosi ya Saya tidak marah Saya lucu saja kalau lihat season ini Otak udang gitu loh Tidak ada isinya Ya kan Eek-eeknya di kepala Makanya dia yang keluar di mulutnya itu Eek-eek semua Fitnah, hujat, serang pribadi Ya kan Bahkan adsense pun disebut dalam debat Apaan bro Ya coba Adsense, iklan, penghasilan di Youtube pun dibahas di dalam perdebatan Bahas tuh Si sang debater Yang jelas-jelas ngemis kepada subscribernya Kalau tidak upload Youtube Dia ngemis Tolong ya kirim ya ke rekening saya ya Karena saya tidak bisa upload ya Di blog gitu Apalagi sih tanpa ragi Coba Nomor rekeningnya berserahkan itu di kolom-kolom keterangannya itu Jangan sok-sokan lah gitu ya Bukan kapasitas orang yang berilmu itu yang mengatakan itu Ya Sudah ya Terima kasih Unik Gak usah layani dia typing ya VN aja Kalau typing dia bersorak-sorak itu Dia kan perempuan VN aja Buktikan kalau Uni lebih gentle daripada dia Ya Gini Bantri Orang Islam itu dilarang buat maki-maki Uni akui Uni kalah Kalau lawan maki-maki sama dia Dia hebat loh maki-makinya loh Kosa katanya kaya banget Ya Uni gak tau juga sih ya Uni tuh memang gak bisa menilai Agama itu dari penganutnya Karena penganut agama tuh gak semua mengikuti aturan agamanya gitu ya Tapi Uni salut loh sama dia loh Bener deh Kan dia mengaku kalau dia tuh ajaran kasih tuh Tapi kata-kata makiannya luar biasa loh Hebat-hebat semua loh kata-katanya loh Bener Uni aja kalah sama dia kan Malah Uni tuh kayak ngerasa lagi diserang emak-emak tukang gibah Hahaha Jadi kalau berdebat dengan Sison Ferguson Al-Malik Bin Tolol bin Botol bin Bodoh ini Ya bin Fitnah bin Hujat Gak usah pakai dalil mbak Uni ya Gak akan masuk di kepalanya itu Karena di kepalanya itu sudah didesain Untuk anti Alkitab Apalagi Al-Quran Dia hanya bisa memotong-motong Menterjemahkan seenak udelnya dia Itu aja itu Maka kalau dimasukin Alkitab Ayat Al-Quran Gak bisa Ditolak itu ya Langsung ditolak Sudah ada itu Sudah didesain kepalanya itu Dia didesain kepala dan mulutnya itu Untuk menghujat menghina Maka lawan dia itu ya Dengan caranya dia juga Kan nyungsep tuh Sekarang nyungsep Gimana berani VN Nyungsep Nyungsep Terus apa bedanya ya Kalau begini pernyataannya Makan Itu dapat menghindarkan kita Dari kematian Iya kan Tapi buktinya Banyak orang yang makan Bahkan semua orang makan Mati juga Lu botol memang botol ya Kalau mau membahas hadis itu Ada ilmunya Gak bisa Diartikan seenak lu Karena gini Kebanyakan dari kalian tuh Ngambil hadis-hadis pelintiran Kadang tuh ya Ngambil arti-arti terjemahan Yang pelintiran Contoh Seperti yang kamu tuh Datang-datang tadi malam Malam-malam Gara-gara si MKC Kalah debat sama saya Terus kamu Emosi Telepon saya Bilang gini Sini saya ajarin kamu Al-Quran Idina sirotal mustaqim Artinya adalah Isa jalan yang lurus Tuh kan Kamu diketawain anak saya Masa sekarang tiba-tiba Kamu memberikan hadis Dengan artian yang kamu simpulkan sendiri Ayo Monggo Kamu letakin hadisnya Kita baca sama-sama Karena gini Kamu jangan kayak cepot pret Hadis diperintirin Bahkan hadis dibuat-buat lagi Aduh Udah buktiin deh Gimana minum racun Atau Bagi Kristen yang memiliki iman Secuil aja itu bisa Mindahin gunung Coba kamu pindahin gunung Yang suka meletus Kamu pindahin ke luar Indonesia Biar Indonesia tuh gak apa-apa Nanti kalau udah meletus Coba deh Berbuat baik deh Orang Kristen harus berbuat baik loh Memindahkan gunung Karena apa Biar kita gak kena nanti Ketika meledak Itu gunung Gunung Krakatau Gak menyebarkan Apa Abu gitu ya Kamu pindahin deh kemana Kayak ke Amerika Kayak kamu pindahin kemana Kayak gitu ya Coba deh dibuktikan dulu ya Jangan minta standar kepada orang lain Kalau kamu tidak memenuhi standarmu sendiri ya nak Eh ya Tante Bro Buka blokirmu bro Ayo silaturami bro Ayo kita damai Lu abis nyepam kok ngeblok sih bro Ayo telponan bro Kenapa lu ketakutan bro Eh salah sis Sis ya sis Sis makoro Itu itu di pelintir-pelintir lagi ayatnya di bawah Bukan begitu artinya Fergie Lu suka banget yang pelintir-pelintir ayat ya Lu sama-samain sama ayat Markus Beda Itu artinya menangkal Menangkal Artinya apa Jika ada orang yang berniat jahat sama lu Misalnya nih Lu makan tuh kurma tuh ya Tujuh biji Tapi bukan kurma sembarangan Dodol Kurma Najwa Kurma asli Nabi Kurma yang ada di Madinah itu Yang asli Yang dicari bahkan sama non muslim juga dicari tuh Non muslim bahkan makan itu kurma yang luar biasa Efeknya dan sudah diteliti secara medis Memang luar biasa Dan begitu ya Bukan Dicoba terus makan racun terus gak mati Emang kita goblok Kita mah bisa bedain mana bodoh Mana baik Gini loh Seandainya orang makan kurma itu Tujuh butir pada pagi hari Maka dia tidak akan terkena niatan jahat orang lain Yang akan mengirim sihir Atau mengirim dia racun Begitu makmanya Jangan lu pelintir ayatnya Jangan lu pelintir hadisnya Aduh Doyen banget Lih sama lu kayak si cepot Saya orangnya damai son Ya Saya pun berdebat dengan kamu Saya menganggap kamu itu Saudara saya Kawan saya Ya kan Tapi ketika mulutmu itu Tidak bisa menahan diri Untuk memfitnah Mengeluarkan kata-kata hujatan Maka disana saya harus Menasehati kamu Jadi saya tidak marah loh ke kamu Ya Jangan katakan kita sedang bermusuhan Tidak Saya sedang menasehati kamu Ya kan Ya katakanlah kamu adik saya Saya abangmu Kamu masih kecil Belum tahu apa-apa Makanya menyerocos Begitu Makanya saya Bisa saya kasih tahu ke kamu Jadi saya tidak marah loh Ya benar Saya tidak marah Oh kamu saya block di Ditelepon Itu karena Ya kalau kamu Telepon saya Saya kan punya kesibukan yang lain Maka kalau mau ngomong VN aja Ya kan Ngomong VN aja Ya kan Efektif Bisa dibalas kapanpun Ya kan Kalau telepon Saya kadang nih Sedang sedang gendong anak Sekarang nih Ya kan Ini waktu saya bermain dengan keluarga Ya kan Weekend Weekend Udah Gak usah banyak tingkah Gak usah banyak omong Tante Tante Khadijah Yang kesepian Yang kurang didikan suami Sudah buktikan saja Hadis yang kamu bilang Ayat itu Coba kamu makan 7 buah kurma pagi-pagi Terus kamu minum racun Kan bisa menangkal Bisa menangkal racun Bisa menangkal sihir Berarti kalau kamu minum racun Semua racun yang terserap Dalam tubuhmu itu Akan tertangkal oleh kurma Yang kamu makan 7 buah di pagi hari Begitu Kamu banyak omong Mulutmu kayak comberan Gak pendidikan Tante Khadijah Kesepian Udah Buktikan saja Kok kamu malu Kenapa Ketabo ya Ketabo Plok gitu ya Plok gitu ya Plok gitu ya Bro Kita damai aja bro Silaturami bro Buka blokmu Kita chatan bro Silaturami Sambil diskusi bro Kok kamu gak berani bro Teleponan sama saya bro Kamu takut ya bro Enggak bro Gak bakal saya maki-maki bro Walaupun wajahmu sebenernya Ngeselit bro Minta saya maki bro Ayo bro Buka blokirmu bro Kenapa kamu dendam banget Sama saya bro Kalau kamu gak dendam kan Gak mungkin kamu blokir bro Buka blokirnya bro Eh salah sis Sis Tolong sis Ayo sis Damai sama saya Ntar kita endorse Barang-barang ya Buka arisan mau Buka arisan Buka arisan ajak makmu itu Beda Mengartikan menangkal racun Dan menangkal sihir Aja lu gak paham Lu tau gak sih Tameng Tameng itu menangkal Misalnya nih nih Gue menangkal diri gue Dengan ngeblok Seorang tante yang pagi-pagi Nelfon pagi-pagi Itu namanya gue menangkal Tante-tante gibah Nyemprot gue Itu makanya gue menangkal Artinya ketika seseorang Meniatkan karena Allah Untuk mengharapkan Keselamatan dari Allah Kemudian memakan kurma itu Kurma Najwa ya Bukan sembarangan kurma ya Kurma Nabi Kemudian memakan dengan Tujuh butir Menurut hadis itu Maka pada hari itu Dia akan tertangkal Artinya apa Misalnya ada tante Ferji Punya niat jelek sama saya Mau kirim racun Mau kirim santet Nah insya Allah Dengan izin Allah Pada hari itu Tidak akan kena Bukan lu makan Tujuh butir kurma Terus lu minum racun Lu gak metong Aduh kita mah gak bodoh Kita gak bisa Kayak gitu Kayak lu ngikutin standar Kalau di ayat Markus Kan jelas tuh Barang siapa Yang memiliki iman Walau sedikit Dia pasti bisa Mindahin gunung Coba lu pindahin gunung Anak Rakatau Biar gak meledak Di Indonesia Raya ini Katanya kan orang Kristen Itu baik Suka membuat Kebaikan seluruh alam Coba deh lu pindahin gunung Atau Katanya Barang siapa yang memiliki Roh kudus di dalam badannya Maka ketika dia Minum racun Atau digigit ular Dia kagak metong Nah coba Lu coba Itu baru Itu baru pernyataan jelas Yang ngomong Tuhan lu Lagi lu Gak main-main Yang ngomong Tuhan lu Sementara ini kan Hadis Nabi Mengatakan Ayo dimakan Ini obat Gini loh Gini loh Lu gua ajarin Analoginya lah Kata pres Kata dokter Ayo diminum ini Antibody Kalau kalian minum Antibody ini Maka kalian akan Menangkal Radikal bebas Gitu Aduh 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 Parah nih si Tante Fergie Udalah pelintir-pelintir Arti ayat Arti hadis Idina Sirotal Mustakim Isa jalan yang lurus Katanya Aduh My God My God Memakan Tujuh buah kurma Pada pagi hari Bisa menangkal Racun dan sihir Jadi kalau misalkan Kamu minum racun Sebelumnya sudah makan Kurma Tujuh buah Pada pagi hari Maka racun-racun Yang masuk ke dalam tubuhmu Akan terserap oleh Kurma-kurma itu Ayo dong Tante Kesepian Tante Khadijah Tante Girang Jangan banyak berkuar Apanya yang beda Sama Terserap-terserap juga Begitu loh Ayo dong Dengan iman Yang kamu imani Di dalam Islam Muhammad itu perkatanya benar Ayo coba Makan kurma Terus minum racun Enak toh Kok kamu takut Ketabok kamu ya Ketabok Plok gitu ya Plok gitu bunyinya ya Mudah sekali Itu namanya Bego Tante Kan begini nih Kata Pak Jokowi Kata Pak Jokowi Kalian tolong Pakai masker Karena itu Menangkal Corona Nah terus Lu pakai masker Lu cium-cium Orang yang kena Corona Menurut loh Menurut loh itu Pinter Aduh segitunya Akhlak lu Segitunya Logika lu Segitunya Nalar lu Atau gini Misal ada dokter bilang nih Ayo silahkan diminum ini Stimuno Agar badan kita Terhindar dari namanya penyakit Terus lu mandi-mandi Di kolam yang ada taiknya Gitu Dengan berharap Karena lu udah minum Stimuno Lu bakalan Sehat Walafiat gitu Terus lu cium-ciumin Orang yang kena penyakit Aduh Ferguson Gue gak nyangka Udah lalu jago Maki-maki Pagi-pagi Telepon gua Terus maki-maki Nama istri nabi gua Maki-maki gua Sekarang analogi lu Nalar lu Lu sama-samain Hadis nabi Dengan ayat Markus Disitu jelas Dikatakan Menangkal Menangkal itu Menjadi tameng Menjadi tameng Buat orang-orang Yang berniat jahat Bukan makan kurma Terus minum racun Beda sama ayat Markus Ayo kita bandingin Sama ayat Markus Bro Jangan dendam terus Bro sama gua Bro Buka blokirmu Bro Kok kamu ketakutan Bro Bro Kamu jangan jadi Pengecut Bro Jangan ketakutan Bro Bro Masa kamu takut Sama saya Bro Ayo bro Teleponan sama saya Bro Silaturami Bro Katanya kamu Anggap saya Saudara Bro Masa saudara Ngeblock Bro Saudara apa itu Saudara Semusuan Oh jadi lu mau Menghina Presiden Jokowi Tuh dengan mengatakan Atau Menteri Kesehatan Dengan mengatakan Memakai masker Menangkal Corona Terus lu pake masker Lu cium-cumin Orang yang kena Corona Hebat lu ya Analogi lu yang gak nyangka Lu sekolah dimana Sih dulu Hah Sekarang pake kata Bego si Tante Ntar pake kata Goblo Ntar kemajuan lagi Pake kata Tolol Lama-lama pake kata Bahlul Nah ini memang Cirikas Islam Kalo debat Ngatain tuh gak enak Gitu loh Nah ini gak apa-apa Memang cirikas kok Tunjukkan Terus Pertontonkan ajaranmu Seperti apa Terus Tante Terus Tunjukkan didikan Suamimu Seperti apa Bagus Saya dukung Kalo pake masker Tidak dimakan Tante Tidak dimakan Kalo kurma itu Dimakan Tante Habis makan kurma Kamu coba minum racun Begitu Tante Ya Terus apa Maksudnya gini Makan kurma Tujuh buah Setiap pagi Insya Allah Tidak akan ada yang meracuni kamu Begitu Tidak akan ada yang meracuni kamu Ayo coba Tante Kamu Makan kurma Terus kamu Beli racun Dan suruh orang Untuk menuangkan racun Kemulutmu Kalo memang Kurma menangkal orang Supaya tidak meracuni kamu Maka orang itu Tidak akan menuangkan racun Kepada kamu Begitu Tante Ya Tuh si Fergie Lempar tangan Sembunyi batu Nah kebiasaan Fergie Pagi-pagi Maki-maki bini orang Ditelepon Pagi-pagi Istri orang dimaki-maki Aduh Sekarang merasa Jadi flying victim Oh main flying victim Ya main drama Korea Kayak si MKC kemarin Di Geraha Mu'alaf Aku gak bisa masuk Aku dikik Aku dikik Padahal lagi di KO Segitunya ya Bikin malu banget ya Kalo gua mah malu gitu Untung lu bukan Islam Fergie Masker itu tidak dimakan Tante Beda sama kurma Tante Jangan bego kamu Kayak omonganmu sendiri Tante Ya Dan lagi Masker itu Mencegah Virus masuk Bukan menangkal Kalo menangkal Itu ibaratkan Kalo misalkan virus Mau masuk Langsung kembali Kayak terpantul Kalo mencegah Virus yang mau masuk Itu langsung Terserap kepada masker Menempel di masker Bukan menangkal Tapi menyerap Disinilah kebodohanmu Tidak bisa membedakan Tata bahasa Tante Belajar dulu Bahasa Indonesia Makanya Jangan bahasa Kadrun terus Jangan jadi Bunglon terus Bahasa Arab Bahasa bangsa asing Kamu pelajari Bahasa Indonesia Kamu lupakan Astagfirullah Inilah yang namanya Bunglon Lupa tanah air Fergie Fergie Aku kalah sama kamu Kalo masalah maki-makian Kamu dapet kosa kata Dari mana sih Belajar dimana sih Fergie Kok bisa hebat gitu Kalo maki-maki wanita Aku yang pasar aja Kalah loh sama kamu Maki-maki pagi-pagi Tiba-tiba langsung Kamu istri berjat Kamu gak ada ini Kamu gini Kamu Islam Kamu Aisyah Begini-begini Luar biasa ya Belajar dimana sih Fergie Sekolahnya ada gak sih Itu sekolah khusus Maki-maki Tante Racun Racun Bisa menangkal sihir Ya kan Menangkal loh ya Jadi kalo ada racun masuk Tertangkal Terhalangi Langsung dilawan Gitu loh Berarti kan kamu gak bakal mati Coba diminum Gimana dong Tante Ferjusok Ferjusok Ngomong-ngomong Masalah tangan kanan nih ya Lu baca deh Di perjanjian lama Emang Tuhan lu pernah Nunjukin tangan kirinya gak Coba deh lu baca Di kitab lu ya Elohim pernah gak Nunjukin tangan kirinya Dia kalo gak salah Terus sering bilang Dia tangan kanan Tangan kanan juga deh Ya deh Coba deh lu teliti deh Di ayat-ayat perjanjian lama Ada gak sih Elohim mengatakan Tangan kiri aku Gitu ada gak sih Aduh Tante Bisa aja sandiwaranya Bisa aja Pura-pura ngalah Dari saya Saya yakin Tante itu Jauh lebih hebat Daripada saya Saya ngalah Ya saya gak hebat Tante Tante lebih hebat Cuman Tante belum menunjukkan Skill Skill maki-maki Tante Yang sepenuhnya Belum menunjukkan Kelihayan kebolehan Tante memaki-maki Sesembahan orang lain Memaki-maki pribadi orang lain Belum Belum Tante Ya saya yakin Kamu masih menyembunyikan Talenta kamu Memaki-maki Orang lain Dan sesembahan orang lain Yang sebenarnya Belum Ini masih kamu sembunyikan Bisa aja Kamu Tante Tante bikin sandiwara Udah ngatain saya Bego Masih aja kamu Bersandiwara Tantan Aduh Tunjukkan Lanjutkan ya Pertontonkan terus Ajaran agamamu Seperti apa Tunjukkan Tante Jangan malu Buat apa malu Kan Islam Islam dong Harus bangga Islam Islam berstatmen Selamat tinggal Itu masih belum ada apa-apanya Ini masih Dipendam ini Disembunyikan Kamu mau mengukur Ini kan Mengukur kehebatan Lawan kan Sayang gak hebat Memaki-maki Tante Beda dengan Tante Skillnya itu Luar biasa Lihai mulutmu Meliuk-liuk ya Berbelit-belit Bersirat tidak Memaki-maki orang Webat Saya akui Gemes Aduh Fergie Kebeneran sekali Kamu kelihatan Lempar tangan Sembunyi batu Itu kan standar kamu Yang saya balikin Kata kamu Tuhan kami gak punya Tangan kiri Katanya Katanya Tuhan kami cuma Punya tangan kanan doang Karena sering berkata Dengan tangan kanan Tangan kanan Nah terus kan Saya balikin ke kamu Emangnya Elohim pernah berkata Tangan kiriku gitu Kan aku bertanya Sama kamu Fergie Ih dasar Mak-mak nih Mak-mak tanah abang Kebiasaan deh Lempar tangan Sembunyi batu Besok-besok lempar apa Lempar janda Mau dapat perawat Ih mustahil Mustihal Dalam hadis dikatakan Semua tangan Allah Adalah kanan Artinya Allah sendiri yang mengatakan Kalau dia tidak punya tangan kiri Tetapi Kalau kamu memaksakan Elohim tidak punya tangan kiri Dengan hanya berstatmen Atas tuduhan Karena Elohim tidak pernah Menunjukkan tangan kiri Wah Maka ini akan menjadi seru Ya Tante Yang suka maki-maki Yang lihat Bertalenta memaki-maki Dari lahir Ya bakat alam Bakat lahir Ya kan Sudah arti Karena tidak ada yang mengatakan Ayat yang mengatakan Allah pakai baju Artinya Aulamu bugil Begitu ya Tante Aulamu bugil ya Tante Tapi Tuhan itu ada Contoh Mentak Masker menangkap Masker menangkal Corona Artinya lo pikir setelah pas masker Dipakai Terus dicium-cium Yang punya penyakit Corona Dicium-cium gitu Aduh Aduh bedakannya Fergie Bagaimana cara menangkalnya Bagaimana cara menangkalnya Gampang Pernah ngeliat Tuhan lo gak sih Lo liat gak sih Bentuk Tuhan gimana Bener gak sih Kayak yang ada di poster-poster Jenggotan Rambutnya panjang Kayak gitu Bukannya di dalam kitab lo Rambut panjang itu Dilaknat ya Masa Tuhan mengingkari Pernyataan sendiri Rambut panjang itu dilaknat Tapi Tuhan Digambarkan kalian Rambut panjang Gimana sih Fergie Eh Fergie Fergie Lo pernah gak sih Ketemu sama Yesus Gak gue cuman pengen tau aja gitu Gimana sih Bentuknya Yesus Eh by the way Emangnya Yesus Kalau turun naik-turun naik Gitu ya Pakai badan Seutu badan Apa pakai roh doang sih Karena gini katanya kan Dia naik ke langit Pakai badan utuh Nah terus ketika dia Turun naik-turun naik Terus rohnya yang turun ke bawah Terus badannya ditinggal ya Di atas ya Bener gak Fergie Dalam Quran surah al-anam Ayat 101 Jelas dikatakan Bagaimana mungkin Dia bisa punya anak Sedang dia tidak punya Istri Lakimu Oh sorry Suamimu yang gak bisa Nidik kamu itu Ya Dia cowok Berkelamin laki-laki Atau bencong Eh sorry Maksudnya apa dia Perempuan Berkelamin laki-laki kan dia Nah Berarti Suamimu yang berkelamin laki-laki Tidak bisa punya anak Kalau tidak punya istri kamu Ya kan Allah Tidak bisa punya anak Karena tidak punya istri Berarti Allah itu Berkelamin laki-laki Itu satu ya Wujudnya Allah Nanti kita perdalam lagi Jadi wujud Allah itu Rupa-rupanya Dia berkelamin laki-laki Fergie enak ya Jadi lu ya Gue gak Gue sebenarnya sih Gini ya Merasa Gimana ya Salud sih sama lu Ya wajar lah gitu ya Lu pinter Maki-maki Wanita Pagi-pagi Bini orang Ditelepon terus Maki-maki Ya Ya mungkin gini kali ya Mungkin Ini akibat Karena merasa Kalau dosa sudah diampuni Terus kalau mati Pasti masuk surga Mungkin begitu ya Itu mempengaruhi loh Psikiater kita loh Karena gini Kalau kita itu Mau lomba lari Terus kita merasa Pasti kita bakalan Dapat pialanya Juara Maksudnya gini deh Pasti kita tahu Kalau kita itu Sudah dikatakan Bakalan dapat itu piala Menurut lo Kira-kira itu yang lomba lari Masih mau gak lari Atau gini-gini Anak sekolahan nih Kata guru sekolahnya Pokoknya kalian semua lulus Terserah Kalian mau sekolah Mau enggak Kira-kira menurut lo Masih ada gak sih Yang datang ke sekolahan Ngerti gak sih Analogi saya Gak ngerti pasti ya Berat emang Itu Allah meluruskan Kan kata kalian kan Yesus itu kan Anak Tuhan Anak yang diperanakan Alias begoten Tahu gak sih begoten Begoten itu ada hubungan biologis Terus lahirlah seorang anak Nah Jadi kan Kata kalian Mariam itu kan Apa namanya ya Yang ibunya Tuhan Ya kan Otomatis semua Mansa Tanya orang-orang Mengatakan bahwa Tuhan pasti dong Laki-laki Ya kan Masa Mariam perempuan Tuhan perempuan juga Itu dong Mansa kalian kan Apalagi Mengatakan bahwa Yesus itu kan Anaknya Tuhan Ya kan Begitu Jadi Tuhan meluruskan Begitu Loh Kok saya dituduh Punya anak Saya kan gak punya istri Artinya disini Tuhan Mengatakan bahwa Mariam itu bukan Istrinya Tuhan Ngelurusin kalian itu Ya Begoten Coba ada diperanakan Eh diperanakan Artinya emangnya Tuhan berhubungan intim Dengan Bunda Maria Terus lahirlah Yesus ya Atau gimana sih Atau Tuhan itu Mengatakan Dia anak tunggal Tapi Tuhan itu Membelah diri Seperti amoba Rohnya Terus pindah ke Jasadnya Yesus Gitu ya Eh jelasin dong Secara ilmiah Dan secara Apa ya Secara Keilmuan Lu yang sangat tinggi Gue gak paham Ya coba ajarin Gimana sih Proses Pemindahan Menjelmaan Tuhan menjadi manusia Itu seperti Naruto Gitu ya Berubah jadi banyak Gitu Atau seperti apa sih Ferguson Gue pengen tau deh Kalau aku lempar tangan Sembunyi batu Pak JJ Aku orangnya kreatif Aku gak suka Lempar batu Sembunyi tangan Aku lempar tangan Sembunyi batu Kan aku inovatif Gimana sih Pak JJ Eh Pak JJ gak tau komedia Gak pernah stand up Ya hidupnya gak pernah ketawa Iya dia tuh cuman pintar ngehujat Masa kemarin Katanya si MKC Dikik dari debat Ya gak mungkin lah Bantri Uni ngekik dia Atau Graham Wallaf ngekik dia Kan Uni lagi Njejelin sambalado Kemulutnya dia kan Kalau memang itu MCK itu merasa menang Kenapa sih orang Kristen Gak ada yang upload Debat kita itu Di seluruh konten Orang Kristen Biar mereka bangga Gitu kan Dengan kemenangan MCK Ya kan Di upload dong semua Kalau memang itu MCK menang Ya kan Aneh gak sih Bantri Statementnya si Fergie Mengatakan bahwa Mereka itu Mengatakan MCK itu Menang Debat Uni katanya kalah Kalau Uni ya Kalau Uni menang Uni upload itu Tapi gak ada tuh ya Di upload sama channel Kristen Malah tuh si MCK tuh Di channelnya Tante Uti Tuh Tuh Ngebahas itu Ngebahas itu Aduh aduh Logika aja kali ya Gue lagi ngehina-hina Dina dia Dengan membalikan Kitab Yohanes Masa kita ngekik dia Rugi kita lah Dasar emang mereka itu Si Fergie itu Pinternya tuh Ngehujat doang Pinter dong Kosa katanya Banyak sekali loh Kalau ngehujat Pinter dia Salut aku Belajar dimana Sudah sedih itu Sampai jumpa